Polres Bangka Barat menyita 12 unit kapal nelayan tradisional yang telah dimodifikasi untuk menambang tima ilegal di perairan kejamatan Tempilang, Kebupaten Bangka Barat pada Sabtu pagi. 10 orang penambang dibawa ke Mapores Bangka Barat untuk menjalani proses penyidikan oleh Satreskrim Pores Bangka Barat. 12 unit kapal yang telah disita dibawa ke Pelabuhan Limbung Muntok yang letaknya tidak jauh dari Markas Satpol Air Polres Bangka Barat. Polisi juga menyita sejumlah peralatan tambang timah, yakni 20 unit mesin robin, 12 unit kompresor, 36 keping karet, dan selang spiral. Kapolres Bangka Barat AKBP Agus Siswanto mengatakan, aktivitas pertambangan timah ilegal ini telah berjalan sekitar 3 minggu dan merosahkan para nelayan di sekitar perairan Tempilang. Selamat, selamat itu artinya penambangan secara ilegal yang langsung turun ke laut yang merubah, yang sebelumnya kapal menjadi tanaman merubah, yang sudah diamankan dalam proses penyidikan oleh Satreskrim, dan diambangkan sebanyak 10 monosial SP, AP, SN, PO, AR, AR, AD, AL, among RAP. 20.000 peratus modifikasi untuk tambang 20.000 masing-masing 20.000 kompresor tidak memiliki konteks penambang penambang akan dikenakan pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerva dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah Agus melaporkan dari Bangka Barat